Intro Justin Hapner dan Ivar Jenner gabung Timnas Indonesia U20 Inilah line up Timnas Indonesia U20 versus Turki Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringgarkan jari anda untuk mendekat tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kebijakkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Berikut ini adalah susunan pemain alias starting line up Timnas Indonesia U20 Line up Timnas Indonesia U20 bisa mengalami perubahan apabila Justin Hapner dan Ivar Jenner benar-benar segera bergabung ke dalam training camp atau TESI Justin Hapner dan Ivar Jenner diketahui telah meninggalkan klubnya masing-masing Dan kini tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menuju Timnas Indonesia U20 Dengan demikian Justin Hapner dan Ivar Jenner berpeluang besar untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 Selama menjalani pemusatan latihan di Eropa termasuk di laga uji coba kontra Turki U20 Menurut Direktur Teknik PSSI Indra Shafri pertandingan uji coba pertama Timnas Indonesia U20 di Turki Akan berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2022 melawan Turki U20 Uji coba pertama insya Allah nanti tanggal 26 Oktober 2022 Dengan Timnas Turki U20 ucap Indra Shafri Kami akan fokus dulu di Turki nanti setelah itu akan berdiskusi lagi dengan Coach Sintayong Setelah ini akan menggelar TESI di mana? Spanyol atau Belanda? Lanjut dia Indra Shafri mengatakan ada satu negara lainnya yang juga akan ditantang oleh Timnas Indonesia U20 Dalam laga uji coba tersebut Beberapa klub lokal juga sudah siap menjadi lawan latih tanding anak Asus Sintayong Menurut perkiraan Indra Shafri setidaknya ada 6 tim yang sudah siap untuk menggelar laga uji coba melawan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Nah diperkirakan Ivar Jenner dan Justin Hapner Akan mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Sintayong untuk melihat kemampuannya secara langsung Dengan skema 3-5-2 seperti yang digunakan di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 baru-baru ini Sintayong diprediksi akan memasang Muhammad Ferrari, Robby Darwish, dan Justin Hapner dalam skema 3-back Untuk sisi sayapnya ada Kakang Rudianto dan Franky Misa Sektor tengah akan diisi oleh Ivar Jenner, Arhan Fikri, dan Marcelino Ferdinand Mereka bertugas memberikan suplai bola kepada dua striker di linik serang Dan berikut ini adalah line up Timnas Indonesia U20 versus Timnas Turki U20 Dengan gabungnya Justin Hapner dan Ivar Jenner Formasi 3-5-2 Aditya Arya, Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Justin Hapner, Kakang Rudianto, Franky Misa, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Ivar Jenner, Hoki Caraka, Rabani Tasnim Kita doakan bersama Semoga Timnas Indonesia U20 saat menghadapi Timnas Turki U20 mampu meraih kemenangan Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!